Anda menyaksikan news update pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya Indri Soekardi. Pemirsa Polresta dan Pasar mengoperasikan pusat komando untuk mempermudah koordinasi jika terjadi kondisi darurat. Selain dilingkup kepolisian, pusat komando ini juga terintegrasi dengan masyarakat melalui aplikasi telepon seluler. Guna meningkatkan respon anggota kepolisian dalam mengatasi situasi darurat, Polresta dan Pasar mulai mengoperasikan maksud kami Command Center atau pusat komando berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Mereka dipersenjatai oleh database anggota kepolisian dan masyarakat wilayah kerja Polresta dan Pasar. Operator pusat komando Polresta dan Pasar terkoneksi dengan 350 polisi di lapangan, melalui telepon seluler yang memiliki sistem navigasi berbasis satelit. Jika terjadi situasi darurat atau gangguan ketertiban masyarakat, operator akan mengerahkan anggota polisi terdekat ke lokasi kejadian. Pusat komando ini juga dapat bertelekonferensi dengan polsek juga pos polisi terdekat. Sistem ini sangat bagus ya kira, tapi mungkin di negara-negara modern sudah ada. Ini sangat efektif untuk pelaksanaan tugas anggota di lapangan, kemudian interaksi dengan masyarakat sangat baik. Jadi kontrolnya dalam pelaksanaan tugas kita maupun kita pengawasan masalah Kampimas kepada masyarakat.